Dengan adanya media sosial, orang-orang di berbagai belahan dunia dapat terhubung satu sama lain, termasuk kita. Salah satu media sosial yang populer saat ini adalah WhatsApp. Status WhatsApp memungkinkan kamu untuk berbagi pembaruan, seperti teks, foto, video, dan gif yang akan hilang setelah 24 jam. Teknologi semakin canggih dan pengembangan terus dilakukan. Kini kamu bisa mengunggah video dengan durasi panjang di status WhatsApp, yang biasanya hanya dibatasi selama 30 detik saja. Hasilnya seperti pada video ini. Suara pada video ini sengaja saya matikan agar tidak terkena klaim hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Biasanya status WhatsApp mungkin hanya digunakan sebagai fitur tambahan. Namun, pada WhatsApp yang digunakan untuk bisnis, keberadaan fitur status ini bisa dijadikan tempat tersendiri yang optimal. Maka tak heran jika banyak yang mencari cara membuat status WhatsApp durasi panjang. Nah, di video ini saya ingin berbagi cara membuat status WhatsApp durasi panjang tanpa ribet. Hanya dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang dapat kamu download di Playstore. Saya sudah menggunakan aplikasi ini dan hasilnya cukup memuaskan. Kenapa demikian? Karena cara kerja aplikasi ini cukup bagus. Terutama pada potongan tiap videonya terasa presisi. Dan terlebih lagi, antara audio dan videonya juga sinkron. Menurut saya, aplikasi yang satu ini sangat cocok untuk dicoba. Tanpa berlama-lama, mari kita praktekan. Pertama-tama, kamu harus mendownload aplikasinya di Playstore. Nama aplikasinya adalah Video Splitter. Link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, saya sudah mendownloadnya. Dan ini dia tampilan dari aplikasi Video Splitter. Diklik aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Ada fitur Split Video dan Save Video. Untuk membuat status WhatsApp durasi panjang, klik Split Video. Cari video yang akan dibuat status. Setelah tampil seperti ini, klik Split yang ada di pojok kanan atas. Ini sedang diproses. Tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini adalah potongan-potongan dari video yang tadi. Jadi potongannya per 30 detik. Ada 11 potongan ya. Untuk mengunggah ke status WhatsApp, tidak perlu satu-satu. Tapi cukup centang di semua bagian. Setelah semua bagian tercentang, kemudian klik Share yang ada di paling bawah. Lalu klik WhatsApp. Klik WhatsApp. Klik status saya. Lalu klik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian tampil seperti ini. Klik panah yang ada di pojok kanan bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.